Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan membahas Dari kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menegangkan lagi untuk kita saksikan Nah guys di episode kali ini Nopia benar-benar kehilangan rasa percaya dirinya Untuk hanya sekedar bertemu dengan sosok Jebri Hingga ia pun kini benar-benar enggan untuk berterus Berhubungan dengan Jebri Karena hal tersebut akan membuatnya Semakin terluka Saat ia Menahan perasaan cintanya Kepada Jebri Yang semakin besar Yang mana hal itu Sangat sulit untuk mereka Bisa bersama Hingga Nopia lebih memilih menghindar dari Pak Jebri Namun Yang dilakukan Nopia sungguh membuat Jebri Merasa kecewa Karena Nopia tidak hanya Dingin Nopia pun mengabaikan dirinya Hingga membuat Jebri merasa Apakah Nopia bersikap seperti itu Karena Nopia telah mengetahui Jika Jebri Penabrak orang tua kandung Nopia Dan apakah disini Jebri akan berterus terang Kepada Nopia Jika memang dirinya lah Penabrak Ayah kandung Nopia Agar Jebri tidak selalu merasa Dihantui rasa Bersalahnya Nah guys sebelum lanjut Ke pembahasan bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like Comment dan subscribe Serta jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua Tidak ketinggalan Info terbaru dari channel ini Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham Di antara kita ya guys Terima kasih Nah guys di episode kali ini Jebri akan Berterus terang kepada Nopia Perihal kejadian 18 tahun yang lalu Karena Jebri selalu merasa Dihantui rasa bersalah Kepada Nopia Apalagi saat ini Nopia bersikap sangat dingin Kepada dirinya Hingga membuat Jebri benar-benar Merasa bersalah Apalagi saat di perjalanan Saat ia akan pergi ke kantor Jebri bertemu dengan Seseorang yang mengalami Kecelakaan Dan kejadian itu Sama persis dengan Kejadian 18 tahun yang lalu Hingga Mengingatkan Jebri kepada Kesalahannya Yang pernah ia lakukan 18 tahun yang lalu Jebri pun Akhirnya teringat dengan Ucapan Bu Astrid Jika ia Harus jujur kepada Nopia Atas kesalahannya 18 tahun yang lalu Apalagi saat ini Nopia selalu menghindar Dari Jebri Hingga Nopia pun Tidak hadir saat akan Meeting Di PSTP Hal itu membuat Jebri benar-benar yakin Jika Nopia telah mengetahui Jika Jebri lah Yang telah menabrak Ayah kandungnya Dan Jebri pun akan Berterus terang kepada Nopia Perihal kesalahannya 18 tahun yang lalu Yang telah membuat Ayah Nopia Meninggal Dan sementara itu Di adegan lain Dimana Tami Yang telah mengetahui Jika Nopia saat ini Sedang hamil Ia pun akan Mengatakan Kehamilan Nopia Kepada Hakim Hingga Tami pun Meminta Hakim Untuk menemui Nopia Namun disitu Tami bertemu Dengan Nopia Dan Tami pun Menanyakan Kehamilan tersebut Kepada Nopia Namun Ia tidak mau Menceritakan Kehamilannya Kepada Tami Karena Nopia Tidak mau Jika Tami lah Orang yang pertama Mengetahui Kehamilan Nopia Karena Nopia Tidak mau Jika Tami Mengetahuinya Tami akan Mengatakan hal itu Kepada Hakim Karena pastinya Hakim akan Beranggapan Jika Nopia Sengaja Disitu pun Nopia Di episode selanjutnya Nopia akan Bertersterang Kepada Tami Dan juga Hakim Perihal Kehamilannya Dan Sepertinya Besar Kemungkinan Setelah Hakim Mengetahui Jika Nopia Saat ini Hamil Anak Dari Hakim Hakim pun Akan Menyesal Telah Meninggalkan Nopia Nah Guys Tentunya Di episode selanjutnya Akan semakin Seru Dan Menegangkan Maka Dari itu Jangan Sumpah Saksikan Kelanjutan Ceritanya Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih Setiap Harinya Hanya Di HCTP Tulis Saran Dan Komentar Kalian Di Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai